Hai assalamualaikum Hai semua di video kali ini saya akan bikin bolu kukus mekar atau biasa disebut cotton steam cake hasilnya super cantik cara buatnya juga mudah banget cocok dijadikan ide jualan ataupun isian snack box nah yang penasaran gimana cara buatnya simak terus videonya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih langkah pertama siapkan wadah bersih masukkan tiga butir telur pastikan telurnya masih segar dan suhu ruang 300 gram gula pasir 1 sendok teh vanilla bubuk boleh juga pakai yang cair 1 sendok teh SP pastikan SP nya masih bagus ya 300 gram tepung terigu protein sedang dan juga 150 ml air sebelum kita Nyalakan mixernya kita aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak berhamburan saat kita Nyalakan mixernya kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang hingga putih kental dan berjejak kurang lebih selama 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing setelah putih kental dan berjejak bisa dilihat jejaknya tidak mudah setelah tenggelam bisa kita matikan mixernya kemudian ambil adonan putih dan masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini lalu ambil lagi adonan putih sebanyak 1 sendok makan lalu tambahkan pewarna merah muda dan aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini untuk sisa adonan putih tambahkan sedikit pewarna merah muda kemudian aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata kita siapkan cetakannya untuk cetakan yang saya gunakan ini berdiameter atas 7 cm untuk ukuran kertasnya kita samakan dengan ukuran cetakannya boleh juga lebih tinggi dari cetakan lalu masukkan adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh kemudian semprotkan adonan putih di atas adonan merah muda secara merata sekarang kita garis menggunakan air lemon atau air perasan jeruk nipis kita garis menyilang seperti ini ini bertujuan supaya nanti bolu kukusnya bisa merekah 4 sekarang kita beri motif warna merah muda kita semprotkan saja sedikit seperti ini untuk motif daunnya saya menggunakan pewarna hijau caranya tinggal digaris saja seperti ini kalau sudah sekarang siap untuk kita kukus siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak kemudian letakkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan jangan lupa untuk diberi jarak supaya bisa mekar sempurna tutup dan kukus menggunakan api paling besar selama kurang lebih 7 sampai 10 menit setelah kurang lebih 10 menit dikukus dan ini dia hasilnya semuanya mekar sempurna selagi masih panas langsung kita keluarkan dari cetakan supaya bagian bawahnya tidak basah dan ini dia hasilnya bolu kukus mekar atau cotton steam cake yang sudah selesai kita buat hasilnya terlihat cantik banget semuanya merekah 4 jika dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam plastik OPP ukuran 12 x 12 cm untuk cara membungkusnya silakan simak pada video selamat menikmati supaya kemasannya lebih cantik bisa ditambahkan stiker seperti ini untuk tekstur bagian dalamnya yang jelas ini super empuk dan lembut banget untuk manisnya juga pas jadi rasanya tidak perlu diragukan lagi ya selain tampilannya yang cantik bolu kukus mekar ini juga bisa kalian jadikan sebagai ide jualan ataupun isian snack box untuk satu resepnya menghasilkan 22 buah bolu kukus mekar sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa di like dan di subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati